Sobat alam, bagaimana jika sobat alam sangat melakukan kegiatan atau beraktivitas di alam bebas berpapasan bahkan kontak dengan harimau lantas bagaimana apa yang harus sobat alam melakukan agar sobat alam dengan harimau tidak sampai kontak dan tentu saja bagaimana cara menghindari serangan harimau Sobat alam, kembali lagi bersama saya Udya Kusman, DGF Channel Sobat alam, belakang ini harimau Sumatera dan di Sumatera Selatan atau Sumsel begitu agresif menyerang manusia hingga menyebabkan 5 orang tewas ada beberapa tip yang bisa dilakukan untuk menghindari hewan buas salah satunya adalah harimau dan ini adalah salah satunya jangan buang air kecil sembarangan ketika berada di hutan apalagi sobat alam tahu bahwa hutan yang sobat alam masuki atau di lokasi sobat alam berkegiatan adalah habitat harimau sebagaimana diketahui, Jakno Pemir lalu sudah ada 7 kali konflik harimau dengan manusia dan itu terjadi di Lahat, Pagar Alam dan Muara Enim, Sumatera Selatan dari konflik itu, 6 diantaranya terjadi di dalam kawasan hutan lindung yang menjadi habitat harimau Sumatera dari 7 serangan, 5 orang diantaranya adalah tewas diserang harimau Sumatera di kawasan tersebut korban tewas itu adalah Wanto, usia 53 tahun Ustadi dan Suwadi, usia 60 tahun dan seorang wanita bernama Sulis umumnya kondisi tubuh korban tewas akibat serangan harimau Sumatera dengan kondisi tercabik-cabik sebelumnya, polisi dan BKSDA Badan Konservasi Sumber Daya Alam setempat meminta agar warga untuk memakai topeng di bagian belakang kepala untuk menghindari serangan harimau tentunya maksudnya adalah untuk menghindari serangan harimau Sumatera dari belakang saat kita berjalan atau beraktivitas di hutan ada 2 trik cara menghindari diterkabik oleh harimau pertama dengan pakai topeng hal ini dijelaskan oleh Kapolres pagar alam Sumatera Selatan AKBP Doli Gumara di pagar alam saat itu topeng itu, kata Doli seorang polisi AKBP di pagar alam dipasang tepat di belakang kepala hal ini dinilainya dapat dapat menghindari serangan harimau Sumatera yang saat itu sedang berkeliaran Sobat Alam dari kasus-kasus tersebut bisa kita pelajari dan pihak BKSDA pakar alam warga ini berkesimpulan ada beberapa tip lain selain menggunakan topeng untuk menghindari serangan harimau Sumatera hal ini dikutip dari The Guardian 15 Juni 2015 Manager Kampanye Tiger Team Vicky Plain Vicky Plain memberikan beberapa tip atau cara menghindari harimau dan tentunya tip ini berdasarkan pengalaman beliau Vicky Plain sebagai Manager Kampanye Tiger Team berdasarkan pengalamannya ketika menjadi penjaga hutan di Taman Nasional India dan berikut tipnya yang pertama yang harus sahabat lakukan jika kontak atau masuk di kawasan habitat harimau harimau Sumatera atau harimau di Jawa atau dimanapun sahabat alam beraktivitas di hutan di mana sahabat alam ketahui bahwa kemungkinan di hutan itu ada habitat harimau yang pertama yang harus sahabat lakukan jika terjadi kontak dan melihat harimau jangan langsung lari ini langkah pertama yang harus sahabat alam lakukan jangan langsung lari seperti halnya jenis kucing harimau justru menyukai aksi kejar mengejar maka dari itu untuk di pertama ini pada saat sahabat alam kontak atau bertemu atau berpapasan jangan langsung lari yang kedua memanjat pohon ini jika sahabat alam berada dekat dengan pohon upayakan untuk memanjat pohon karena harimau bukanlah memanjat yang baik seperti harimau dahan yang berwarna hitam tip ini tentunya adalah berdasarkan pengalaman dari Vicky Flying bahwasannya harimau bukan jenis kucing besar yang pandai memanjat maka dari itu akan lebih baik kalau sahabat alam memanjat pohon jika terjadi kontak dengan harimau tip yang ketiga berdirilah tegak kenapa ini harus dilakukan karena harimau tidak bisa membedakan antara manusia berjongkok babi hutan atau rusak maka dari itu banyak penduduk desa yang mengumpulkan kayu diserang harimau karena mereka memanggul kayu sembari jalan hampir seperti orang berjongkok maka usahakan bila sahabat alam berada di habitat harimau berdirilah dengan tegak atau berjalan dengan tegak dan jangan sering-sering berjongkok tip yang keempat ini yang terakhir jika sahabat alam berada di kawasan habitat harimau dan yakin bahwa ada kemungkinan sahabat alam bisa bertemu dengan harimau jangan melakukan buang air kecil sembarangan atau jangan kencing sembarangan di wilayah atau habitat harimau kenapa harimau bisa menandai wilayah mereka dan jika sahabat alam melakukan hal yang sama harimau akan melihat sahabat alam sebagai ancaman yang mungkin hampir mirip harimau juga memiliki sifat teritorial jika wilayahnya merasa terancam dia akan melakukan aksi kepada makhluk lain seperti mungkin manusia yang berada di habitat teritorialnya sahabat alam dari keempat tip tadi mudah-mudahan bisa membantu sahabat alam namun pengalaman saya juga sering memasuki kawasan hutan apalagi kita memperkirakan atau mendapat informasi bahwa hutan itu ada habitat harimau saya sering melakukan konservasi di hutan dan ini memang antara percaya dan tidak tetapi pengalaman saya Alhamdulillah saya tidak pernah kontak langsung dengan harimau bahkan bertemu bahkan suara harimau yang pun belum pernah saya bersama sahabat alam lainnya mendengar suara harimau kecuali jejak kaki harimau dan itu kami lakukan dengan cara membawa besi magnet saya malah besi magnet digantung di belakang kerial dan itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu saya sering berkegiatan di alam bebas bahkan saat melakukan pendakian gunung di gunung manapun tidak pernah tertinggal yang namanya besi magnet yang saya gantung di belakang kerial antara percaya dan tidak tapi alhamdulillah belum pernah mendengar suara bahkan kontak kecuali sering menemukan jejak kaki harimau mungkin ini juga bisa menjadi solusi buat sahabat alam yang akan atau ingin berkegiatan atau yang selalu berkegiatan di alam bebas dimana sahabat alam mengetahui dan mendapatkan informasi bahwa hutan yang sahabat alam masuki adalah habitat harimau di antara empat tip tadi bisa sahabat alam pelajari dan bisa sahabat alam terapkan bagi antipasi tentu pengalaman dari saya juga seperti membawa besi sembrani atau besi magnet perlu dicoba saya yakin banyak bentuk-bentuk besi magnet yang bisa sahabat alam menjadikan penangkal untuk tidak bertemu dengan harimau atau sekaligus menjadi aksesoris hal ini memang agak sulit kita pahami tapi bayangkan banyak hal lain juga yang sering kita tegukan dan kita lakukan saat kita berkegiatan di alam bebas sebagai contoh sangat sebalik alam tidak mau merasa gatal karena tersentuh daun purus atau daun jelatang ada tip bahwa sebelum kita masuk hutan kita mengambil akar dari bohon jelatang itu jika penyek-penyek bisa disambung-sambung dan ikatkan di pinggang jangankan tersentuh di pokok-pokok daunnya ketubuh kita pun jelatang tidak akan menjadi gatal dan hal lain juga seperti jika kita tersentuh dengan ulat api ternyata obatnya adalah dari isi perut ulat itu sendiri dan satu hal lagi kita percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu masalah untuk menyelesaikannya pun tidak jauh dari masalah itu sendiri jika tidak ingin terkena daun jelatang agar tidak gatal akarnya bisa dikundakan diikatkan di pinggang dan tersentuh daun bahkan di pokok-pokok pun daunnya tidak akan gatal begitu dengan ulat api begitu juga dengan bagaimana caranya agar kita terhindar dari serangan harimau dengan tetap kita beraktifitas dan menjaga kelestarian harimau kita masing-masing tentunya dengan tip ini kita akan tetap berjaga dan aman dan biarkan harimau juga pada kondisi di alamnya yang tetap lestari yang terpenting adalah jangan ganggu keberadaan mereka atau habitat mereka kita rusak dengan membapat hutan sembarangan karena harimau juga punya sifat rasa sayang seperti seorang ibu seorang orang tua kepada anaknya dan ini pernah terjadi di daerah Kabupaten Kepahyang Provinsi Bungkulu sekitar tahun sekitar 5 tahun yang sudah seorang bapak yang seorang pemalak penubang kayu menemukan dua ekor harimau yang satu dicua ke arah Jakarta yang satu lagi dibunuh dan dibuat sob di hutan akibatnya apa tiga dari anaknya yang paling bungsu adalah seorang perempuan sekitar umur 5 tahun dimangsa harimau dan lebih tragis adalah anak tersebut yang berusia 5 tahun terpotong kakinya sebelah kanan dan ditemukan di tengah hutan sejauh 1 km dari pondok mereka saya tidak tahu apakah ini mitos atau apa yang saya tahu adalah bila diantara harimau seperti anaknya dibunuh mereka akan kembali membunuh salah satu keluarga atau pelaku itu sendiri dan ini terjadi di Kabupaten Kepayang Provinsi Bunkulu sobat alam 4 tip tadi dan jangan lupa bila sobat alam mau melakukan kegiatan di alam bebas dan sobat alam tahu bahwa ada habitat harimau jangan lupa diantara 4 tip tadi juga jangan lupa membawa besi magnet yang bisa sobat alam letakkan sebagai aksesoris yang sekaligus bermanfaat untuk penangkal agar harimau tidak mendekat ke posisi kita berkegiatan dan ini pengalaman saya dan alhamdulillah kecuali menemukan jejak kaki harimau sobat alam semoga materi ini bermanfaat dan menjadi solusi buat sobat alam bila sobat alam memasuki kawasan habitat harimau di hutan dan sobat alam tetap aman nyaman berkegiatan buat sobat alam yang baru bergabung di Kep Channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sobat alam lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa komentarnya untuk perkembangan channel ini dan jangan lupa juga bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sobat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Kep Channel saya Bia Gusman bersama Kep Channel Salam Kale selamat menikmati selamat menikmati